Halo semuanya, jumpa lagi di channel Joyful Simple Drawing. Pada episode kali ini kita akan menggambar 2 ekor capung, disini dan juga sini. Seperti biasa, jangan lupa untuk klik subscribe, agar setiap hari teman-teman mendapat video menggambar. Selamat menonton! Pertama, saya akan menggambar capungnya berada di sebelah kanan atas. Saya gambar mulai dari kepalanya, kemudian badannya, jika sudah kita buat ekornya memanjang seperti ini. Bagian kiri dan kanan kita beri sayap, bentuknya kira-kira seperti ini sayapnya. Lalu sayap bagian satunya kita gambar juga. Kita tambahkan beberapa garis di bagian sayap kiri dan juga kanan. Sekarang saya akan menggambar capung yang satunya, kita gambar di kiri bawah. Caranya sama, saya gambar mulai dari kepalanya. Setelah itu kita gambar badan bagian tengah dan juga ekornya. Terus kita beri sayap bagian kiri dan juga kanan. Oke, sayap satunya digambar juga ya teman-teman. Sama, kita beri sebuah garis-garis di sayap kiri dan juga kanan. Sebagai tambahan, saya akan memberi gambar hati di bagian tengah sini. Gambar capungnya sudah jadi, waktunya untuk memberinya warna agar lebih bagus. Yang pertama, saya akan mewarnai capungnya dengan warna biru. Biru, saya oleskan mulai dari kepalanya. Lalu dilanjut badan bagian tengah dan juga ekornya. Jika dirasa kurang tebal, saya tebalkan lagi dengan cat yang sama. Setelah itu, untuk bagian bawah ekornya, saya beri warna hitam. Saya oleskan warna hitamnya membentuk garis-garis seperti ini. Oke, terakhir untuk bagian sayap, saya beri warna kuning. Saya oleskan mulai dari bagian bawah sini. Kita oleskan pelan-pelan saja agar hasilnya lebih rapi. Oke, sekarang bagian satunya, kita beri warna juga. Kita tebalkan sedikit seperti ini. Sekarang kita tinggal warnai capung yang satunya, yang berada di kiri bawah. Yang satunya, saya beri warna ungu. Sama ya teman-teman, diuliskan mulai dari atas ke bawah. Terus sama, kita beri warna hitam sebagai garis-garisnya. Oke, badannya sudah, waktunya untuk bagian sayapnya. Di sini kedua sayapnya, saya beri warna hijau. Silahkan, jika teman-teman punya warna lain, boleh juga seperti pink, orange, dan sebagainya. Oke, sedikit lagi ya teman-teman, hampir selesai. Kita warnai juga bagian sayap satunya. Oke, bawahnya kita tebalkan lagi. Oh iya, jangan lupa, untuk bagian tengahnya ada gambar hati. Saya beri warna merah. Demikian tutorial menggambar dan juga mewarnai dua ekor capung. Terima kasih sudah menonton. Semoga kalian suka, dan sampai jumpa pada episode selanjutnya.